Halo selamat datang lagi di channel saya tenra service oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di mana pemerada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya oke teman-teman selamat menonton video saya yang satu ini check out oke halo guys apa kabar semuanya kita akan lanjut ini kali ini teman-teman saya punya alat baru atau bisa dibilang tools baru oke teman-teman jadi disini saya memperkenalkan ini sebuah alat kalau disini namanya USB device atau intelligent fast device jadi sebenarnya ini teman-teman sekalian kebanyakan para teknisi itu menamakan ini adalah USB doctor atau USB analyzer gitu teman-teman jadi melalui USB doctor ini kita bisa menganalisa sebuah handphone atau mesin handphone itu dalam keadaan kondisi normal atau tidak normal seperti teman-teman sekalian dan disini ini produknya punya sun sign ya teman-teman jadi disini bisa dilihat ini modelnya SS-304D teman-teman jadi ya ya jadi kita lihat disini di bagian bawah juga ada jelas ya disini model SS-304D dia menggunakan input arus listrik AC 100 volt sampai 240 volt untuk range listriknya teman-teman dan dia memiliki dimensi size 88 panjang 886 lebar dan 38 mili tingginya dengan berat 240 gram disini outputnya itu luar terata untuk arusnya 0,5 sampai tiga setengah ampere dia automatic identification of charging kemudian support dengan device 1-6 USB kemudian dia memiliki maksimal output untuk single USB itu untuk satu port itu 5 volt setengah tiga setengah ampere begitu teman-teman untuk spesifikasi ininya ya device-nya ini bisa dilihat disini dia memiliki 6 USB device dengan arus maksimal tiga setengah ampere 6 output begitu teman-teman sekalian jadi nanti kita akan tes menggunakan nanti kita testing untuk menganalisa sebuah HP yang HP yang normal dan tidak normal mungkin seperti itu aja bahasanya supaya gampang teman-teman kita lihat dulu isi ke bagian dalamnya ya ini cukup lumayan besar untuk untuk dari sisi dimensi kotanya tapi kita lihat isinya dulu ya Nah disini kita dikasih kabel input listrik AC ini kita buka dulu jadi dia memang menggunakan input listrik AC makanya kita disediakan kabel listrik AC ini dia cukup panjang mungkin ini sekitar ya satu setengah meteran ya teman-teman ini panjangnya cukup lumayan kemudian lah kemudian ada ini dan ini dia USB dokternya atau USB analyzer atau USB device jadi fungsinya ya bisa ngecas bisa ngecas juga ya teman-teman ya kita lihat ini ada nota ini perlu kita lihat ya ini nota dari toko dan ini dia masih ada level garansinya nih garansinya sampai wah udah lewat ya atau ini mulai-mulai munculnya mungkin karena sini berapa tahun nggak tahu ya tapi sini enggak ada garansinya kita lihat aja ini dia ada enam port outputnya yang tadi dibilangnya jadi satu port ini dengan tegangan DC 5V dan arusnya 3,5 Amper ada enam jadi kita bisa gunakan jika kita sudah ingin merefer sebuah mpon atau beberapa mpon jadi bisa teman-teman karena ini memiliki enam output ya dan disini ada display-nya juga ada digital nanti kita lihat bagaimana isinya ini port apanya port listrik AC nya udah cuma itu aja teman-teman sini ada stiker garansi aja dan disini ada USB charger Oke ini kita boleh kita singkirkan dulu lah ya supaya kita lebih fokus kita singkirkan dulu Oke kita lanjut ya teman-teman kita akan hidupin dulu USB ininya USB dokter USB charger jadi teman-teman teman-teman sekali lagi ini alat ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam menganalisa awal ya digunakan untuk menganalisa awal sebuah handphone sebelum kita melakukan perbaikan lebih jauh atau lebih dalam supaya arahnya jelas gitu ya ini sangat membantu mempermudah kita teman-teman sekalian nah ini yang kita lihat ini sudah menyala nah tampilannya seperti itu DC 5,2 volt aduh goyang nah itu DC 5,2 volt untuk ininya ya dan ini ampernya nggak muncul karena kita nggak ada kasih beban jadi tampilannya juga asik ya teman-teman sekalian sorry eh cowok sambung saya itu kurang mantap harus diganti ya maklum belum gajian Oke teman-teman goyang lagi tapi pindahin dulu nih Oke jadi seperti ini tampilannya kira-kira teman-teman sekalian itu ada 123456 karena dia memiliki 6 volt output ya nanti disesuaikan dia langsung otomatis ketika kita colok HP di port 1 yang akan berubah konsumsi ampernya itu di nomor 1 Oke kita langsung kita mulai aja sini ada saya dua buah handphone yang normal dan rusak Oke teman-teman sini saya gunakan yang menggunakan kabel micro-usb ya universal charging nih saya colokin dulu kabelnya HP yang gini aja dah ini HP yang sebelah kanan ini saya nggak sebut kemeriknya HP yang sebelah kanan ini ini kondisi HP yang normal dan ini kondisi HP yang tidak normal atau rusak ya serik-serik kita lihat nih ini menyala dah normal ya Oke ini tidak menyala sama sekali saya tes dulu ke HP yang normal terlihat supaya kelihatan langsung perubahannya nanti setelah saya colok ya saya colok di port 1 sengaja nah itu ini sudah masuk dan itu kita lihat konsumsi ampernya menjadi 1,6 amper dan ini kondisi HP normal ya teman-teman sekalian ini kondisi HP normal ya ini sekalian teman-teman sekalian ini ke kondisi HP normal dengan konsumsi arusnya naik 1,6 amper sekarang saya cabut lagi kita lihat dia berubah Oke itu di port 1 ini sekalian kita ngetes portnya kenapa agak bagus kita pindah ke port 2 ya ini saya tes langsung ke HP yang tidak normal sebentar agak susah saya colok dulu ya oke kita lihat itu nah ampernya hanya menunjukkan 0,2 amper jadi itu kondisinya tidak normal oke teman-teman sekalian karena memang HP normal itu konsumsi ampernya itu di atas 1 amper itu baru normal dan ini yang kita tes ini HP yang tidak normal atau sudah rusak perlu perbaikan jadi memang fungsi USB dokter ini itu dia analisa awal mempermudah kita pada analisa awal sebelum kita melakukan perbaikan lebih mendalam atau sampai kita harus bongkar-bongkar mesin cek-cek mesinnya teman-teman jadi ini analisa awal dan jika memang kondisi kondisi apa namanya konsumsi ampernya itu normal namun dia tidak hidup nah itu lebih kita mungkin lebih gampang mungkin bisa jadi kerusakannya itu mungkin bisa jadi pada layar gitu teman-teman ya atau yah belum sampai mesin lah karena pasti mesinnya normal gitu teman-teman ya kita lihat ini hampir bisa dibilang tidak normal dia naik 0,9 amper namun jika kita hidupkan ini nggak ada respon ya bisa dilihat itu ampernya malah turun gitu ya itu menandakan HP tidak normal oke teman-teman jadi seperti itu penjelasan sekali ini kali ini maksud saya mengenai alat USB doktor atau USB analyzer ini teman-teman jadi memang ini bisa juga untuk ngecas ya jika teman-teman tidak ada cas ini bisa untuk ngecas memang ini peruntukannya untuk menganalisa awal untuk kerusakan sebuah HP jadi teman-teman cukup sekian penjelasan saya atau saya kali ini jika ada saya mungkin penjelasannya kurang baik atau kurang jelas atau mungkin ada hal-hal yang tidak sesuai mungkin kita bisa sharing ya di kolom komentar teman-teman sekalian ini saya hanya berbagi karena saya punya alat ini dan saya juga sudah ngetes makanya saya sharingkan bahwa ini sangat membantu kita untuk menganalisa awal dan ini sebenarnya sudah saya gunakan juga untuk melakukan perbaikan dan ini sangat membantu jadi teman-teman jika teman-teman ingin menanyakan harga dan tempat pembelian USB doktor ini nanti bisa saya cantumkan link tokonya teman-teman oke cukup sekian video saya kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian salam dari saya tendra service bye